Jenglengan tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Cikundul, Kota Sukabumi, meh-mehan pinuh. Dinarongan mah kapasitasnya bakal pinuh, tepikas setahun setengah nubakal datang. Kapasitas atau daya tampung pembuangan akhir sampah atau TPA S milik pemerintah Kota Sukabumi di Cikundul ukur setahun setengah dei. Padahal kuantitas runtah di Sukabumi berginga ronjat. Rumah Sar Kanada Tapa Mungkas, produksi runtah di Kota Sukabumi ngahontal tepikas 177 ton, Saban Poena, 102 ton di antara naasuk KTPA Cikundul. Aris Sesana diolah di tempat pengolahan sampah terpadu. TPA kita kan sudah mau berakhir, tinggal 1,5 hektare lagi. Dan sementara timbulan sampah kita semakin hari semakin meningkat. Segini memang bertanggungannya jembatan. Solusinya bagaimana? Solusinya saat ini kita banyak memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat, juga kepada sekolah untuk memulai mengurangi sampah sikat dan sumbernya. Jadi misalnya melalui pembuatan lubang resapan di Opori, kemudian juga mengembangkan bank sampah di lingkungannya. Kemudian kita juga kan ada beberapa TPS 3R di wilayah kita. Nah sehingga sampah itu sebelum masuk ke TPA diolah dulu di TPA. Pemerintah Kota Sukabumi miharap pikir ngemekar kenelahan TPA di Sabu, Deren, Cikundul, bisa ngelakonan rukun gawejeng pemerintah Kabupaten Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV. Bandung TV. selamat menikmati